Bismillah, sukses! Sini, SMA Negeri Satu Kesanggaran menyelenggarakan kegiatan pemilihan Putri Muslimah. Kegiatannya seru banget loh, ikuti terus ya! Usai melaksanakan sholat doa berjamaah, kegiatan dibuka dengan isti gosah bersama. Kita panjatkan doa supaya semanggar terus berprestasi ya! Usai kegiatan isti gosah, ada ceramah agama dari Bapak Ustadz Abdul Goni. Wih, pokoknya ceramahnya bikin adem! Bicaranya Dhabi Wong Sing Puriman, gampang! Satu, baca dua kalimat syahadat. Yang kedua, niatkanlah mulai hari ini, detik ini juga berniat. Nah, waitu kami menjalankan sholat lima waktu sampai lah umul kiyamah. Allahumma! Caranya guru menudok, aku tak ngiyuk, nek. Usai sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kegiatan kompetisi putri muslimah dilaksanakan. Para siswa semanggar tampak anggun dengan balutan pusana muslimah. Bahkan beberapa tampak semakin menawan dengan pusana syarihnya loh. Pokoknya kali ini, isrok mikros dipenuhi oleh para wanita soleh. Pada kompetisi kali ini, para putri muslimah akan diberikan pertanyaan sekitar agama Islam. Tentu ya, mereka harus bisa menjawab ya, sesuai dengan pengetahuan agamanya ya. Seberapa luas mengawasan mereka tentang Islam? Dalam peristiwa isrok mikros, sebenarnya itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Yang pertama adalah isrok. Isrok merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aksa. Peristiwa mikros merupakan perjalanan Nabi SAW menuju ke Sidratul Muntaha yang ditemani oleh Malaika Jibril. Tujuannya ialah untuk menerima wahyu berupa mandat melakukan sholat lima waktu dari Allah SWT. Eh eh, selain kompetisi putri muslimah, hari ini juga dilakukan penyematan selempang kepada Kak Masjidil Ajang baru loh. Iya, Kak Yosi sama Kak Elok yang kemarin terpilih sebagai Kak Masjidil Ajang 2017. Itu suatu merupakan suatu kebanggaan bagi saya tersendiri, terutamanya kebanggaan buat saya, terima kasih atas teman-teman yang telah memilih saya, terima kasih juga atas dukungannya. Dan semoga amanat ini bisa saya manfaatkan sebaik mungkin untuk menjunjung tinggi SMA 1 Pesanggaran, tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi di provinsi. Selamat buat Yosi dan Silvia Elok karena sudah terpilih menjadi Kak Masjidil Ajang 2017. Dan pesan dari saya yaitu semoga kalian bisa membawa amanah dari sekolah ini dengan baik. Selamat kepada kedua Kak Masjidil Ajang yang terpilih, ya semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Di penghujung acara, dipilihlah Putri Muslimah terbaik berdasarkan penilaian dari para dewan juri. Pada tahun ini, Kak Rizani Anissa dari kelas 11 IPA 1 yang terpilih sebagai Putri Muslimah 2017. Penyematan selempang dilakukan langsung oleh Kak Evi loh. Itu tuh Putri Muslimah 2015. Nah, jadi untuk adik-adik semua yang nanti dia tadinya menjadi finalis, tidak hanya finalis saja. Walaupun tidak menjadi Putri Muslimah, tidak masalah, tetapi di sini kita akan menjadi sebuah keluarga untuk membuktuk suatu pagi liban yang baik untuk SMA 1 Pesanggaran agar lebih maju lagi. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi Muslimah yang baik. Saya terharap di sini saya dibantu oleh teman-teman seperjuangan agar saya dibimbing, diajari dengan agama Islam bersama-sama untuk kita maju ke depan bersama-sama. Demikian kegiatan peringatan Israq Mikro setahun ini. Semoga Putri Muslimah terpilih dapat menjadi teladan yang baik serta mampu menginspirasi para wanita lain untuk hijrah pada kebaikan. Sampai jumpa pada kompetisi Putri Muslimah tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!